Oh hai, balik lagi di channel si Ciko Di video kali ini kita bakalan mainin Zanlo Zone Zero lagi Dan yak, akhirnya si Yanagi udah rilis sebenernya Disini tuh, gue pingin banget untuk gacha Yanagi sebenernya Tapi kita bakalan liat dulu untuk si Yanagi sendiri Yah, dia karakter yang oke banget kalo menurut gue Dia ini karakter anomali lagi Ya, gue lagi demen-demennya mainin karakter anomali sebenernya tuh Soalnya cukup mudah Dan Yanagi ini untuk kemudahan cara mainnya Nggak semudah jendu sebenernya Jadi lo harus merhatiin ada yang namanya nanti tuh skillnya dia tuh Yah, si Jogan sama Kogan Dan yap, ini sebelum ngejelasin soal skill-skillnya Tapi disini untuk Yanagi sendiri dia dalam fraksi Yaitu Hollow Special Operation Section 6 Bareng sama Miyabi Dan kebiasaannya kalo ZZZ itu tuh bakalan Release-nya tuh sefraksi-sefraksi ya Barangan-barangan ya, meskipun udah Yanagi ini tuh ada Lighter dulu Tapi entah udah Lighter tuh, gue nggak tau siapa Mungkin beneran ada Miyabi Dan itu Miyabi banyak yang ditunggu-tunggu juga Tapi disini untuk karakter anomali, Yanagi ya lu bisa naikinnya sih Yang si skill intinya dulu aja, semua fokusin Sisanya mungkin disini tuh lu bisa naikin aja yang kayak special attack-nya Terus kayak misalnya chain attack-nya juga boleh Tapi gua pikir sih special attack ini paling oke sih dinaikin Soalnya nanti untuk serang-serangannya tuh lu bisa gunain yang kayak special attack-nya Ini sering banget lu pake Terus sisanya mungkin basic attack Jadi yang terakhir-terakhir tuh ya lu mungkin yang naikin tuh kayak SS sama Dodge ini nggak terlalu lah ngepenting banget Tapi utamanya yang peningkatan yang skill intinya dulu aja sih yang dinaikin baru nanti special attack sama Terus yang chain attack sama basic attack kayak gitu sih Yap, Yanagi sendiri tuh untuk partinya sebenernya lu bisa bikin yang F2P banget bareng sama si Anbi sebenernya Ya disini dia ada bener-bener juga Anbi bareng sama Billy Kid Tapi kalau partinya Yanagi kalau menurut gua Itu bisa barengin sama Anbi Satu lagi lu cari defender Kayak misalnya lu bisa pake si Ben Ya itu bisa-bisa aja kalau menurut gua Jadi itu untuk si Yanagi sendiri Yap, ini kalau main ZZZ gua keseringannya sebenernya di HP ya Soalnya tiap gamenya update atau karakter update itu tuh suka siang-siang mulu Dan gua lagi di kantor jadi sekalian nge-record Tapi disini untuk si Yanagi sendiri ada yang namanya Jogun sama Kogun Yap, disini tuh si Jogun tuh simpelnya dia bakal meningkatkan electric damage yang diakibatkan dan meningkatkan level anti-entrub Saat melancarkan basic attack Nah, sebentara si Kogun, si Kogun itu tuh meningkatkan penetration ratio Nah, itu ditandainya kalau Jogun tuh pake si ikonnya tuh biru ya Pokoknya kalau si Kogun itu tuh yang kuning-oran lah Simpelnya kayak gitu Dan nanti kita mainin switch-switch yang si ikon itu sih Antara Jogun sama Kogun Tapi saat melancarkan special attack, special attack atau skill lainnya Yanagi dapat berganti posisi Jadi pindah dari Jogun ke Kogunnya pake special attack, special attack atau skill lainnya Kayak gitu Disini untuk cara basic attacknya Kita bakalan coba aja Tekan special attack untuk berganti posisi Yap, disini kita lagi dalam keadaan mode Kogun Tapi gue pengen liatin untuk si basic attacknya dulu aja deh Normalnya Nah, ini basic attacknya Gila gak tuh animasinya Cakep banget gak tuh Jadi disini gue bakalan pake special attacknya buat ganti posisi Nah, itu udah ganti tuh switch dari si Jagan ke Kogun Kalau disini tuh Ketika kedua ikon di bawah HP menyala Berarti buff dari keduanya sedang aktif Jadi ini dua-duanya si Jagan sama Kogunnya bener-bener aktif Tapi disini jika melancarkan special attack Ruten setelah melancarkan basic attack Tsukuyomi Kagura Tahap ketiga, empat, lima Maka Yanagi akan muncul sweep Ruten Nah, Yanagi akan berganti posisi Dan langsung lanjut melancarkan basic attack Tahap ketiga berdasarkan posisi yang digunakan saat ini Oke, kita bakalan coba aja Setelah melancarkan basic attack Tiga, empat, lima Tekan si special attacknya ya Dan berganti posisi dengan cepat Tiga, dua, tiga Nah, GG juga sih sebenernya Sekali lagi Satu, dua, tiga Entah kalau lima, berapa ya gitu Tapi ya, kita ganti posisi dah Dan saat Yanagi sudah cukup energinya Tahan si special attack di hold ya Untuk melancarkan ex special attack GKan Ruten Namanya ini Saat melancarkan serangan menusuk Yanagi akan berganti posisi Dan masukin status Shinra Bansho Terlalu banyak Istilah sebenernya Z-Z-Z ini tuh Dan selama status ini berlangsung Yanagi lanjut melancarkan basic attack Setelah melancarkan basic attack Tahap kelima Atau sebagian lanjutan dari skill lain Oke, dan nanti langsung mulai lagi Dari basic attack tahap ketiga Oke, dan ntar yang status anomalinya tuh Nggak akan hilang sih Status anomali lain Tapi kita bakalan coba Serang unsur dan akibatkan attribute damage Kita tahan langsung special attacknya Langsung disorder tuh 18.000 18.000 Ajay GG juga ini tuh Langsung kita dalam Keadaan Shinra Bansho Langsung hajar Basic attack Basic attack Push Shock Shock Jadi nanti Nanti nge-dish ordernya Pake si hold nih Nah, itu disordernya Jadi disordernya pake special attack Jadi emang wajib dinaikin sih ujung-ujungnya Gila Gila Imba Gila Gatuh 244.000 Anjir Gue pingin banget pakenya nagi Tapi masih mudah anjendu sih mainnya Tapi lu ini Nggak perlu elemen-elemen lain lah Buat memicu disordernya Gila tuh Anjir Spam-spam special attack Jadi gue pengen liatin centeknya Alimasinya Keren senjatanya GG AOE Wah, seru sih Ini muter-muter dulu aja Ajar Ajar Tapi energinya lama sih Dan Ini kalau menurut gue Untuk set-set Si Disknya sih Udah pasti Mungkin Pakenya ya Kalau menurut gue Udah pasti Thunder Metal 4 biji Sama chest Just 2 biji sih Ya kayak gitulah Dan nanti Pasti nyarinya Untuk yang Disk 6 Itu tuh Pake attack Atau anomaly mastery Jelas Terus limanya Electric Damage Atau penetration ratio Ya tergantung kan itu Soalnya Ngaruh juga sih Kalau electric ke si Jagan Si Jogan Kalau yang penetration ratio Itu ke si Kagan Kayak gitu Tapi disini Untuk ya Nagi sendiri Untuk si W Engine-nya Signature-nya Ini ada yang namanya Team Waver Jadi disini Untuk efeknya Untuk agen Dan spesialasi Anomali Dapat menyincu Efek berikut 10 devoring Strategem Meningkatkan Electric Anomali Build Up Rate Pengguna Sebesar 30% Saat special attack Atau ex special attack Mengenai musuh Yang terkena Atribut anomali Maka anomali Profesiansi pengguna Akan meningkat 75 poin Selama 15 detik Himba juga nih Saat anomali Profesiansi pengguna Lebih dari 375 Damage disorder Yang diakibatkan Pengguna Meningkat 25% Pantus makanya Bakalan gede banget Untuk ini Untuk si Stat-statnya Kayak gitu Dari si W engine Itu yang Signature-nya Dan pasti Untuk si Nanti Weapon-nya Signature Mungkin Opsi-opsinya Pake yang gratisan Lo pake Electrolip Gloss Mungkin Atau pake Weapon-mini Ya itu Bisa banget Terus Nanti Disininya Di senjatanya Yang ke-6 Jelas lah Mungkin Anomali Mastery Atau T5 Nanti Nanti Lo cari Yang kayak Electric Damage Atau Penetration Ratio Ya Soalnya Itu Ngaruh lah Pilih aja Salah satu Yang mana Soalnya Kan ada Jogan Sama Kogan Itu Ngaruhnya Ke situ Yang keempatnya Anomali Proficiency Bagusnya Kayak gitu Untuk Untuk Sampai ketemu di video berikutnya See you Bye 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 Bye